Mas Gepeng? Mas Gepeng? Wih! Gak udah Mas Gepeng? Oke, pamer tanduran gue sih Oh iya Hari ini kita mau review apa Mas Gepeng? Review untuk roof rack arcade di Fortuner VRZ Oke Semua Fortuner sebenernya Fortuner bisa berarti Mas? Ya, cuman ini Fortuner VRZ VRZ Langsung saja selak diris Petirnya gede-gede Ini roof rack nya Sebenernya sudah pernah kita review Cuman yang terpampang di mobil itu baru sempet Dari beberapa mobil kemarin Belum sempet kita review Nanti tak bonusin setback Ini penampakan roof rack nya Seperti biasa Motif Handicom Dengan fitur bisa dikasih lampu Terus ini bisa dikasih led bar bagian sini Ini nanti bracket led bar jika ada yang mau kita buatkan Ini cukup untuk 105 cm atau 80 cm bisa Dan untuk kekuatan Nah ini sangat kuat sekali Mas Ini sudah di review Seperti yang saya katakan dulu Sama orang Medan Dari Jogja ke Medan itu Pak bawa 9 koper Rata-rata 1 koper ya 40 kg-an ada Bayangin sendiri ini Mas Gepeng Mau tanya Ya Untuk ketebalan plat Ini plat kita pakai 2,8 mili 2,8 mili 2,8 mili Dan 2,3 mili Kita kombinasi Bagian samping Bagian depan Dan bagian ram nya Oke Semua full plat ya mas Full plat semua Yang tidak plat ini Bautnya L Kenapa ini ada baut mas Yang mana Ini Dua ini Ya Nah ini untuk memperkuat Ini sebenarnya kan Dari konstruksi depan Sampai sini Ini kan dibawa ke sini Nah Ini bisa kalian lepas Bongkar pasang Jadi misal Nanti ada yang beli Lokasinya jauh Kita kirim Lepasan Jadi berarti kalau mau pengen Lepas dari mobil Juga bisa dilepas semua ya mas Bisa dilepas semua Bisa disimpan Ringkes Jadi gak menemenuin gudang kalian gitu loh Kita buat se Minimalis mungkin pokoknya Dan disini Logo kita GCB GCB Pro Untuk prosesnya Tetap sama Pakai cutting CNC Finishing pakai powder coating Dan untuk last nya Kita pakai last mic Untuk tampak dari sampingnya Ini Ini kok Kita buat lubang pasti banyak yang bertanya Nah iya tuh mas Banyak sekali Ini Bisa untuk tali Selain untuk tali Ini kita buat lubang Buat memperingan Dari bahan roof rack ini sendiri Kan besi full ya mas 2,3 dan 2,8 Jadi Gak terlalu berat Tapi tetap Kokoh Untuk bagian tampak dari belakangnya Ini dia Ketak rayi He 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 ketak rayi Nah ini dia Polos Dan tidak mengganggu Apa disebutan Sirip yu Sirip yu Atau sunguti wak Sunguti wak Ini sangat kuat ya mas Sangat tebal sekali ini Mas mau tanya lagi Yoi Yoi Kalau pengen kasih awning Bisa gak Kasih awning Sangat bisa Nanti bisa ditaruh di kiri Atau di sebelah Kanan Bracketnya kemana Sepele Di ram ini Sudah kita Buat lubang Ini lubang-lubang Lubang-lubang ini Untuk baut dari awning Nanti Jadi Kita buat Se fleksibel mungkin Jadi Tinggal baut Bracket Set Keluar Kasih awning Beres Dan untuk roof 10 Juga bisa ya mas Roof 10 sangat bisa Awning sampingnya Atasnya roof 10 Sip sekali Ini roof 10 untuk kapasitas Empat orang Gampang Sangat kuat Pemasangannya gampang Nanti bracketnya Itu kan pakai baut 12 atau 10 Dari roof 10 nya itu Nanti masuk ke bagian ram Alasnya Dari lubang-lubang ini Jadi gak Kesulitan kalian Kalau masang roof 10 itu Mas Gepeng Wais waya metu Wais raudan Betul ini Kembali lagi Maaf tadi terjeda Karena hujan Hujan deras Badai angin dan petir Lanjut ke Post step mas Langsung aja Post step? Oke Lanjut ke Post step ini Seperti yang saya bilang tadi Sama dengan Strada yang kemarin Strada Triton itu Bedanya apa? Ini Panjangnya Jadi Untuk model Sama Terus fungsional dari Cuttingnya Sama Ini Untuk memperingan juga Variasinya aluminium sama Mempercantik Cuma panjangnya beda Ini Dipasang di Fortuner VRZ Bisa untuk semua jenis Fortuner sebenarnya Dari Fortuner lama juga bisa mas? Bisa Fortuner lama Sampai Fortuner Yang GR 2,8 itu bisa semua Nah Kalo buat Pajero bisa gak mas? Buat Pajero bisa Cuma nanti panjangnya Kita Panjangin dikit Gwil ya? Jadi kalo Pajero kan Pintunya agak Jadi nanti ini Kita panjangin dikit Ada tambahan buat roof rack gak mas? Mumpung belum hujan ini Untuk roof rack Sebenernya Cukup Mungkin Apa ya? Banyak yang tanya Untuk aksesoris lampu Ini dibuat Kok gak dikasih lampunya? Nah ini tergantung Perpintaan Jadi untuk Yang kita Jualkan itu Ada 2 pilihan Yang pertama Tanpa lampu Yang kedua Dengan lampu Kalo bracket light bar Kita bonuskan Free Tenang Untuk harga mas Kisaran berapa? Untuk harga ini Di bulan November Kita sedang promo Kita diskon 200 ribu Kisaran di bawah 4 juta 4 juta ini Ngisore aduh maksudnya Enggak Orang telusong Orang Tapi aduh gitu Oke kita diskon Untuk bulan November Untuk Desember Yura diskon Diskon terus Bangkret aku Mas Gepeng Uploadnya kan Desember ini Upload Desember? Oh iya Berarti ya Tak diskon Oke Diskon akhir tahun Saya tenang Aku Desember Tiga mudik ya mas? Tiga mudik Tiga mudik Yang beli dengan alasan Buat mudik Tak diskon Tapi ini alasannya Mereka harus Rata diskon Jadi alasannya harus Mudik Mungkin Segitu saja Udah mau terus lagi Kalo pembeli dimana mas? Mas? Mau beli? Mau beli bisa di Instagram bisa Nanti di Instagram itu Kita banyak link marketplace nya Ada nomor WA nya juga Terus Banyak tinggal Mas mau ini Untuk mobil ini Mau diambil tanggal ini Bisa Mau dikirim Bisa Mau dipasangkan Bisa free copy Dan getuk Oke? Jangan lupa di Jangan lupa Di subscribe Like Comment And share Sekian saja Sudah deras Salam Custom Temp Temp